Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Brayu Sakuntumati, jumpa lagi dengan Megalo Teman Vlog Hari ini saya berada di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Tepatnya di Dusun Pelumpung, Desa Kerecek Nah ini desanya Kerecek namanya Dan saya akan mengunjungi sebuah situs kurbakala Nah mungkin ya disini jalannya sudah seperti ini Dan disini ada pohon yang diberikan Ini dulu rame kan? Oh dulu rame ya? Itu bekas-bekas payung-payung itu Oh iya ya Disitu juga ada sanggah dulu Oh berarti tempat Waktu pertama kali ditemukan ini Saudara-saudara dari Bali itu banyak yang bertemu ke sini Nah ini termasuk Kemasang kain poleng itu kan bekas payung ada Oh iya bekas kelihatan Itu dulu ada sanggah juga disini Sempat rame dari Bali yang berada di sini Masa pandemi ya tadi tidak terawat Dan ini jembatannya pun sudah mengkhawatirkan, sudah rapuh sepertinya Mudah-mudahan masih kuat Kalau bambu masih kuat Lain dengan itu kayu Jadi ini ada sungai ya Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya ini sudah dekat Benda-benda kuno sudah terlihat Terus ini kayak bekas gubuk ya Iya, ada gubuk Itu ada tulisannya di lupan Oh ada tulisan Iya, putuk gong Itu disana sudah disediakan WC juga Oh sempat dikelola ya Itu lagi itu Banyak monodyum Berarti ini ditemukan tahun berapa Mas Masukat 2019 Setus putuk gong Oh berarti Yang disini dulu Sudah dibangun taman-taman Oh dulu pernah ya dibangun taman-taman Oh iya itu enak Anu ini Bering-bering kayu-kayu itu Ini betas-betas Oh Saya itu jadi sawah mana ya Iya Jadi kena pandemi Kiku ya Corona Loh Terus disini Ini ada serpian Gerabat-gerabat Batu-batu Bata Bukas Ini sudah sangat terlihat Bahwa disini ada Tanda-tanda Ada situs kuno Nah terus ini juga ada Batu kuno yang antik Ini apa jenisnya kan Sepertinya umpah ya Tapi kok besar Kok kayak enak ukir-ukiran Apa ini dulu prasasti Loh Ukir-ukiran lagi Ya apa mungkin ini prasasti Yang sudah rusak Mungkin ini prasasti So ya Jadi untuk mengukuhkan tempat ini Sebagai apa Kan gitu Biasanya Tapi aneh itu ya Enak bekas tangan Tapi ini jaman Sakti-sakti ya Seperti telapak tangan Telapak tangan Ini bisa memplek Padahal ini patuh Loh Ya Tidak bisa Sakti-sakti Mungkin jaman Ya aku sering Kadang-kadang Aku sering Gumun Makanya jadi Memplek-mplek Karena tangan Demet-emet Aku ya percaya Memang Sebagian Ini seperti Telapak tangan Ya itu telapak tangan Ini Kok aneh ya Kok bisa ya Telapak tangannya Belen angkunya Mungkin gini kan Telapak tangan Padahal apa halus ya Kok bisa Acahip Kalau telapak tangannya Ini jelas Ini Memberi kode Jadi Untuk batu Biasalah Istilahnya Loh Ini situ Saya candi Ini Struktur yang Masih tersisa Berarti Zaman Bina ke Budok-budok Masih ini Candi Struktur Miring Berarti Bikas Candi Candi-candi Kunok Ini Sudut-sudut Candi Yang Bisa Dilihat Batu-batu Batu-batu Kau Diket Batu-batu Budok Berarti Sering Budok Ini Yang Ini Asal Lebih Ini Di Sekitar Itu Sebenarnya Banyak Di Sekitar Aliran Sungai Itu Banyak Bosen Terbendam Sekarang Sudah Menjadi Rantar Salam Bosen Goti Candi Ini Ini Ya Corogak Rubuh Ini Berarti Terung Ini Dure Enak Tapi Hancur Tinggal Bagian Kalau Ini Digali Dalam Ini Masih Dalam Bukan Apa Pernah Dibersihkan Ini Digali Bekas Tapi Dari BPC BPC Kurang Tahu Ya Karena Ini Dari L Apa Termasuk Pemerhati Budaya Sepertinya Yang Pertama Menemukan Yang Peduli Dengan Situ Itu Mencoba Membersihkan Awalnya Sehingga Ditemukan Struktur Dasar Candi Yang Masih Sudah Dilihat Ini Memutar Dasar Dasarnya Sampai 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 Awalnya Masih Kelihatan Dulu Masih 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 Tanah Tapi Kata Itu Kini Loh Ini Gede Duri Duri Kaya Makam Ya Itu Batu Batu Tapi Kaya Dibentuk Makam Biasanya Angguna Enggak Dibentuk Makam Terimbulkan Mengarut Oh Ya Kita Keliling Kasih Terima kasih.